Nah ini infonya tadi itu kalau kereta angkutan pupuk di Daupenam ini sudah mulai mau jalan lagi atau beroperasi lagi ya. Soalnya kapan hari lalu ada kirim rangkaian gerbong GT juga dari Daupenam ke Stasiun Ceper kalau nggak salah. Itu full rangkaian GT semua, si penata diparkir di Stasiun Ceper. Nah ini masih kurang tahu untuk rangkaian GT-nya ini di Daupenam mau diapakan lagi. Mungkin katanya ada info kalau mau diaktifkan kembali untuk kereta angkutan pupuk di sekitar Daupenam sama Cilacap. Oke ini jam 5 sore kurang 10 menit ini sudah ada pergerakan langsiran maju dari Balai Asa Surabaya Kepung ya. Seperti ini rangkaian yang selesai perawatan mau dilangsir keluar ke Stasiun Surabaya Kepung. Hari bisa kelihatan ada satu lagi gerbong bagasi kargo ya. Dari persiapan mau dilangsir keluar dari Balai Asa Surabaya Kepung ya. Gak tahu ini di belakangnya kerbong bagasi ini masih ada kereta laki atau tidak. Oke sudah persiapan maju langsirannya. Jadi cuma dua saja ini ya yang dilangsir keluar dari BSK. Satu kereta ekonomi sama satu gerbong bagasi. Beri K3-nya belitar ya. Dari sama untuk bagasinya juga punya belitar juga. Terima kasih telah menonton! Ini mau dilangsir mundur lagi ternyata. Bukan keluar langsung ke Stasiun Kepung. Ternyata cuma pindah jalur aja di Balai Asa Surabaya Kepung ya. Ternyata cuma pindah jalur aja di Balai Asa Surabaya Kepung. Ternyata cuma pindah jalur aja di Balai Asa Surabaya Kepung. Ternyata cuma pindah jalur aja di Balai Asa Surabaya Kepung. Ternyata cuma pindah jalur aja di Balai Asa Surabaya Kepung. Nah ini kayaknya mau disambung di kereta pembangkit ya kak ya. Ini kurang tahu ini rencananya mau dilangsir keluar dari Balai Asa atau cuma langsiran Maju Mundur. Ternyata sudah mendekati jam selesai kerjanya pegawai di Balai Asa Surabaya Kepung. Sekitar jam 5 sorean ini pegawainya sudah mulai pulang atau selesai bekerja. Ada kereta lagi nih di belakangnya kereta pembangkit. Kok ada half train ya? Ada rangkaian kereta half train ya? Coba geser ke dekat PCL. Mereka mp2 ada raya. Mereka mp2 ada raya. Ini rangkaian half train Sancaka ya? Kok ada lagi nih? Lumayan panjang ya langsirannya. Sekiranya saya balik lagi ke percabangan kampung-kampungnya. Ternyata lumayan panjang nih langkaian yang dilangsir keluar dari B. Terus ada K1 yang punya taksa kait tadi yang pakai stiker hype train. Ini baru kali ini saya dapat stiker rangkaian keretanya yang hype train ya. Kalau yang lo punya sudah berkali-kali. Ini mau dilangsir ke jalur 6. Ini gerak посмотрin. Gini yang telah ada di tempat yang baik. sprechen penerian, close t��요. Ini ada dua kereta eksekutif stainless steel yang selesai perawatan dari Balai Asa Surabay Kebek ini yang polosan k1 018 146 punyanya Solo ini dan yang ini ada k1 itu hype trip 018 126 punyanya Jogja ini Hai dan ini ada kereta restorasi pembangkit MP2 sama bagasi kargo terus 133 AC split terima kasih telah menonton mantap sekali ya momennya hari ini langsiran dari Balai Asa Surabay Kebek sudah dapat dua GT tadi terus ini dapat lagi momen pertama kali saya melihat kereta eksekutif punya yang taksakan ini yang stiker tematik hype trip hari tadi cuma satu ya kapan hari ini saya lihat ada beberapa di Balai Asa Surabay Kebek itu ada perangkaian hype trip juga hari ini yang baru jadi cuma satu saja terima kasih telah menonton